Walaupun disini skor resikonya itu satu Tapi kalau dia udah mengatakan hal seperti ini Menurut saya ini kurang bijaksana ya Karena untuk mencapai profit 25-50% seminggu itu adalah hal yang sangat berbahaya Yup, sesuai dengan judul Pada video kali ini kita akan coba membahas secara detail ya Tentang copy trading dari OctaFX ini ya teman-teman Dan buat teman-teman yang memang belum tahu apa itu copy trading OctaFX Jadi copy trading itu secara simpelnya adalah Kita mengikuti trading orang lain Jadi misalnya nanti kita mengikuti si A Nanti kalau misalnya si A itu trading dan dia profit Maka nanti kita juga ikut profit Begitu juga kalau misalnya si A ini loss Maka nanti kita itu loss Jadi simpelnya copy trading ini adalah Sebuah fitur yang disediakan oleh OctaFX Untuk teman-teman yang gak sempat trading Tapi ingin merasakan profitnya juga Ya jadi nanti kalian hanya perlu setting-setting di awal aja Ya untuk mengikuti seseorang Dan kalau udah kalian setel Maka otomatis begitu dia open posisi Maka kalian juga open posisi Nah itu ya teman-teman pengertian simpel tentang copy trading Dan juga nanti semua caranya akan kita bahas di video ini Oke disini saya udah ada di websitenya OctaFX ya Jadi disini saya akan coba masuk terlebih dahulu Ke akun OctaFX saya Oke guys ini akun OctaFX saya ya Dan untuk mengakses fitur copy tradingnya Itu ada di bagian kanan ini Nah kalian tinggal scroll aja ya Di bagian kanan ini Nah menunya itu ada di bagian paling bawah ini ya teman-teman Yaitu menu copy trading Kita bisa langsung klik aja menu copy trading ini Nah ini ya teman-teman menu copy tradingnya Disini itu ada 4 menunya ya Yaitu peringkat, area penyalin, master area, dan syarat dan ketentuan Nah kita akan coba bahas terlebih dahulu Menu peringkat ini ya teman-teman Nah seperti yang kalian lihat ya Disini itu ada tulisan peringkat master Nah apa itu peringkat master bang? Nah yang disebut master itu adalah orang yang nantinya akan kita ikuti tradingnya Ya simple ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita scroll ke bawah Nah ini adalah master-master tradingnya Ataupun orang-orang yang berpotensi kita ikuti tradingnya Ya jadi kalau misalnya kita udah mengikuti trading dari salah seorang master ini Maka begitu dia open posisi Maka akun trading kita juga akan ikut open posisi Jadi kita sebagai orang yang ingin meng-copy master ini Kita juga bisa menentukan Ataupun memfilter ya Kira-kira master apa yang ingin kita ikuti tradingnya Disini itu ada beberapa filter yang bisa teman-teman gunakan Ya yang pertama adalah filter tentang score resiko Ya jadi disini kalau kita klik ya score resiko ini Disini itu akan muncul 3 filter ya Yang pertama itu score resiko ya Kemudian top gainer dan juga yang paling populer Nah apa perbedaan dari score resiko, top gainer, dan paling populer ini bang? Nah kalau misalnya untuk score resiko ya Adalah master-master yang memiliki score resiko paling rendah ya Nah maksudnya apa bang? Maksudnya adalah kalau misalnya kita klik filter score resiko Itu artinya master-master ini adalah master-master yang memiliki score resiko paling rendah Nah jadi disini kalau misalnya kita tekan salah satu master ya Kita klik aja Jeffrey Master ini Nah ini kan ada tulisan score resiko Nah disini kita bisa lihat ya Apa pengertian score resiko itu Nah jadi semakin tinggi score resikonya Maka semakin besar peluang anda untuk kehilangan investasi Nah untuk score resiko tertinggi itu Itu ada di angka 6 Jadi kalau misalnya teman-teman lihat disini master-master yang score resikonya itu 1 Itu artinya score resikonya itu bagus ya Nggak terlalu bahaya untuk dana kalian Tapi kalau misalnya score resikonya itu 6 ya Ataupun mencapai score resiko paling tinggi tadi yang saya bilang Maka itu akan sangat berpengaruh terhadap dana kalian ya Kemungkinan dana kalian itu hilang akan jauh lebih cepat Nah itulah yang dimaksud dengan score resiko Nah kemudian bagaimana dengan filter yang kedua yaitu top gainer Kalau kita klik ya top gainer ini Maka disini akan menampilkan master-master berdasarkan profitnya Ya jadi profitnya yang paling besar itulah yang akan muncul di halaman pertama ini ya teman-teman Nah seperti yang kalian lihat Kalau kita klik top gainer Maka disini untuk perolehannya itu Profitnya ya itu mencapai 26.352% ya Wow Gila ya teman-teman Tentunya kalau misalnya kita melihat profit sebesar ini Itu akan berbanding lurus dengan tingkat lossnya Ya jadi kalian jangan lihat ini dari sepihak ya guys ya Wah profitnya gede nih bang Ini bisa kita ikuti nih Nggak sesimpel itu ya teman-teman Karena kalau kalian tahu prinsip investasi ya Semakin besar profit yang kalian incar Maka semakin besar pula kerugian yang akan kalian terima Ya jadi mungkin saat ini profit dia ini yang paling besar ya Tapi kita nggak akan tahu Kapan tiba-tiba nanti dia akan bermasalah ya Dan tentunya itu akan sangat meregikan kita Sebagai orang yang mengikuti trading dia Nah itu adalah peringkat master berdasarkan top gainer Ataupun penghasilan yang paling tingginya Nah kemudian bagaimana peringkat master dengan yang paling populer Apa sih bang paling populer itu Nah kalau kita klik ya yang paling populer ini Maka disini akan menampilkan master-master yang memiliki penyalin terbanyak Ya penyalin itu adalah kita ya Yaitu orang yang mau menyalin master-master ini Nah ini adalah master-master dengan penyalin terbanyak ya Dimana teman-teman bisa lihat ya Untuk si SDFX Global ini itu memiliki penyalin 3477 orang Ya saat ini yang udah menyalin si SDFX Global ya Kemudian di bawah-bawahnya ini rata-rata akun dia semua ya teman-teman Kemudian ekstra income ya boleh shift Nah teman-teman bisa lihat sendiri disini ya Jadi master-master inilah yang memiliki pengikut ya Atau penyalin terbanyak di copy trading OctaFX ini Nah itu adalah filter pertama yang bisa kalian gunakan Untuk menentukan master apa yang paling cocok untuk kalian Ya apakah kalian lebih tertarik dengan skor resikonya yang jauh lebih aman Ya ataupun yang memiliki pencapaian Ataupun profit yang paling besar ya ataupun yang paling populer ini Yang paling banyak diikuti oleh orang-orang ya Kemudian untuk filter kedua adalah untuk periode Jadi disini kita juga bisa melihat selama periode tertentu ya Siapa sih master yang paling cocok sama kita Misalnya ya di bagian filter yang ini ya top gainer ini ya Kira-kira untuk waktunya ini katakanlah dalam satu bulan terakhir Siapa sih master yang memiliki keuntungan yang paling banyak Itu bisa kita atur dengan filter periode ini ya teman-teman Kemudian kalau misalnya kita mau lihat juga master dengan penyalin terbanyak Tapi dalam waktu tertentu ya misalnya satu bulan ataupun tiga bulan Nah ini juga bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan selera kalian masing-masing Kemudian disini juga ada filter investasi minimal Jadi disini kalian bisa langsung menentukan kira-kira master mana nih yang sesuai dengan investasi minimal kalian Ya katakanlah kalian itu mau investasi minimal itu 100 dolar Nah maka di bawah ini itu akan langsung dimunculkan master-master yang nilai investasinya itu minimal 100 dolar ya guys ya Jadi kalian gak perlu cari lagi kira-kira master mana yang cocok dengan investasi minimal kalian Ya kemudian untuk keahlian minimal Nah disini itu ada keahliannya ya Jadi kalau misalnya masternya itu baru ya ataupun pendatang baru Maka nanti keahliannya itu pendatang baru ya guys ya Nah ini bisa kita lihat di profil mereka ya Kalau kita klik di master account Nah seperti yang udah saya liatin tadi si Jeffrey Master ini Itu peringkatnya adalah penerima perolehan tinggi Ya kalau kita lihat disini itu ada di tingkat 3 ya guys ya Dan disini saya mau bilang terlebih dahulu ya Bukan berarti yang legenda ini itu lebih baik daripada yang kelima ini ya teman-teman Ya kenapa saya bilang demikian Karena saya juga dulu merupakan pengguna dari OctaFX Copy Trading ini ya Bukan pengguna ya teman-teman Tapi kayak cuma coba-coba doang ya Ataupun iseng-iseng doang Dan untuk pangkat-pangkat ini itu gak ada artinya Ya kalau misalnya memang dia itu trader yang tidak bagus ya Walaupun peringkat dia itu legenda ya Dia juga bisa berpotensi untuk menghilangkan uang kita Ya paham ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana sih bang cara mengikuti master-master trading ini ya Supaya ketika mereka itu trading Akun kita juga trading Nah caranya teman-teman itu tinggal tentukan terlebih dahulu ya Kira-kira master mana yang mau kalian ikuti Kita contohkan aja misalnya kita ingin mengikuti master si Jeffrey Master ini Disini kalian tinggal klik aja ya si Jeffrey Master Nah maka kalian itu akan diarahkan ke halaman ini ya teman-teman Disini saya tidak ada sama sekali niat untuk mempromosikan si Jeffrey Master ini ya Karena saya sendiri pun gak kenal sama dia Dan kalau kalian lihat disini dia juga asalnya dari India ya Jadi otomatis saya gak kenal sama dia dan saya gak mempromosikan copy trading dia Ya disini saya hanya mencontohkan aja ya bagaimana caranya kalau misalnya itu teman-teman tertarik dengan salah satu master copy trading Nah disini itu ada beberapa menu ya sebelum kita akan menyalin copy trading dia disini saya mau menjelaskan beberapa menu terlebih dahulu ya Misalnya yang pertama adalah skor resiko ini udah saya jelaskan tadi ya Semakin rendah skor resikonya maka semakin bagus ya master tradingnya Kemudian untuk equity Equity ini adalah saldo dari si master ini Ya jadi saat ini saldo dia itu adalah 26 dolar Kemudian untuk komisi Komisi ini adalah komisi yang dibebankan kepada kita yang mengikuti si master ini Kalau misalnya nanti dia trading Jadi komisi ini itu diambil hanya ketika kita profit aja ya teman-teman Kalau misalnya kalian loss itu komisinya gak akan diambil dari kalian Jadi kalau misalnya nanti dia trading ya Dan tiba-tiba dia profit Maka kan otomatis kalian profit juga Nah profit kalian itu gak kalian terima utuh ya Akan ada potongan sebesar 29% yang akan masuk ke dia Kemudian untuk bersama kami ini Ini adalah total hari Dia melakukan trading ini di aplikasi OctaFX ya Yaitu udah selama 102 hari Nah ini kalau misalnya kita anggap bulan itu udah sekitar 3 bulan lebih Dia udah trading ataupun udah menjadi master copy trading di OctaFX Kemudian disini juga ada deskripsinya Nah ini yang harus saya tekankan ya teman-teman Buat teman-teman semuanya yang memang tertarik dengan copy trading OctaFX ini Nah seperti yang teman-teman lihat ya Disini ada kata-kata I will try my best to make 25-50% profit weekly Wow gila ya teman-teman Jadi si Jeffrey Master ini bilang bahwasannya itu Dia mau membuat 25-50% profit per minggunya Jadi seperti yang saya ingatkan berkali-kali di video saya Semakin besar profit yang kita kejar ya Maka semakin tinggi pula Kerugian yang akan kita terima ya Jadi saran saya buat teman-teman yang udah punya dana ya Dan tertarik dengan copy trading OctaFX ini Kalian harus pintar-pintar memilih master trading yang tepat ya teman-teman Walaupun disini skor resikonya itu satu Tapi kalau dia udah mengatakan hal seperti ini Menurut saya ini kurang bijaksana ya Karena untuk mencapai profit 25-50% seminggu itu adalah hal yang sangat berbahaya Ya apalagi kalau misalnya kalian menggunakan dana yang besar Ya tentunya itu akan sangat membahayakan lagi Jadi yang harus teman-teman tahu ya Trading forex itu sifatnya itu udah high risk high gain Resikonya tinggi juga keuntungannya tinggi Nah ditambah lagi dengan copy tradingnya Nah menurut saya pribadi copy trading ini adalah produk yang jauh lebih high risk high gain Daripada prorek itu sendiri Nah ini harus kalian tekankan ya teman-teman Supaya kalian lebih bijak dalam menggunakan dana kalian untuk keperluan trading ini Kemudian di bawahnya juga ada penjelasan tentang performa ya Nah disini untuk performa Kalian itu bisa melihat performa dia selama 2 minggu Ya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan Ataupun kalian mau melihat performa dia selama 3 bulan lebih ini ya Dimana dia mendapatkan perolehan 9,64% Kemudian penyalin dia ataupun orang yang mengikuti trading dia itu 774 orang ya Dan untuk laba dan rugi dia itu adalah 752 dolar Dan rugi dia itu masih 0 Nah hal-hal seperti ini walaupun menurut kalian itu bagus ya Tapi disini saya mau bilang hal-hal seperti inilah yang harus kalian curigai Karena saya ada pengalaman ya copy trading di OctaFX ini Dan untuk video pengalaman saya itu Nanti juga akan saya bahas di channel ini Ya jadi pastikan teman-teman terlebih dahulu subscribe channel ini ya Supaya nanti waktu saya upload pengalaman saya Menggunakan copy trading OctaFX ini Kalian gak ketinggalan videonya Ya kemudian untuk rincian akun disini Saat ini dia ada keuntungan mengambang ya Keuntungan mengambang ini adalah open posisi dia yang belum ditutup saat ini ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita scroll ke bawah Nah ini ya teman-teman history ataupun rewired trading dia Nah order ditutup ini adalah order yang udah tahu apakah hasilnya itu profit ataupun loss Nah seperti yang udah kita bahas tadi rata-rata profit ya teman-teman hasilnya Kalau misalnya hijau seperti ini itu profit Nah kemudian kalau misalnya order terbuka ini adalah order yang belum di close Ya artinya saat ini itu masih mengambang Dan saat ini itu masih floating loss ya teman-teman Ya itu di angka 2,46 dolar Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk menggunakan master copy trading Jeffrey Master ini Teman-teman itu tinggal klik aja di bagian menu atur penyalinan ini ya Nah setelah itu kalian diarahkan ke halaman ini ya teman-teman Nah apa sih bang yang dimaksud dengan proporsi penyalinan Volume order kita yang menyesuaikan dengan volume order si master tadi ya Jadi kalau misalnya teman-teman itu pilih equal kali 1 Artinya nanti kalau misalnya si Jeffrey Master ini open posisi 0,01 lot Maka di akun trading kalian juga akan open posisi 0,01 lot Ya tapi kalau misalnya teman-teman itu pilih yang double Itu artinya kalau misalnya si Jeffrey Master tadi itu open 0,01 lot Maka di akun kalian itu dikali 2 yaitu 0,02 lot Ya begitu juga dengan triple Kalau dia open 0,01 maka akun kalian akan opennya 0,03 Oleh karena itu kalau misalnya kalian pilih triple ya Maka di sini untuk dana minimumnya itu dikali 3 ya Tadi kan di sini investasi minimalnya 26 dolar ya dia sarankan Nah kalau kalian pilih triple 3 maka 26 dolar ini harus dikali 3 Jadinya untuk minimal saldo kalian itu adalah 78 dolar Ya nggak boleh sama saldonya dengan dia Paham ya teman-teman Dan ini juga bisa kalian custom ya Misalnya kita klik custom Nah di sini kalian itu bisa kali berapa gitu ya Misalnya kalian itu kali 10 Nah jadi kalau kalian kali 10 seperti ini Artinya kalau misalnya si Jeffrey Master ini open 0,01 Maka di akun kalian nanti itu akan open 0,01 lot Ya akan dikali 10 Paham ya teman-teman Nah katakanlah di sini kalian itu mau equal aja Ya jadi kalau misalnya si Master ini open 0,01 Dan kalian juga akan open 0,01 Maka kalian pilih aja yang equal ya Kemudian kalian tinggal scroll ke bawah Nah ini akan muncul lingkasannya Nah setelah udah seperti ini Kalian tinggal klik aja mulai meng-copy ya di sini Nah maka nanti secara otomatis ya Begitu si Jeffrey Master ini open posisi Maka akun kalian juga akan open posisi ya teman-teman Oke demikian aja ya video review tentang fitur copy trading dari broker Octave X Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya